Hai ini dia masaku hari ini usus cabai hijau pedas manis bikinnya mudah gampang sekali enak rasanya Assalamualaikum Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam buat sahabat semuanya Hai jumpa kembali di dapur SN apa kabarnya sahabat semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Hai amin hari ini aku mau masak usus ini ya ususnya ini aku beli 10 10 10 10 biji ya 10 10 dari 10 ekor ayam ya ini jadinya segini tadi aku beli sama hati juga empalanya terus ama ususnya juga ini ususnya saya bersihkan sendiri saya rebus sendiri jadi saya ini sendiri ya tidak beli jadi aku kalau masak usus sukanya yang ngebersihin sendiri jadi rasanya tuh beda banget sama yang kita boleh beli udah matang yang sudah dikuningin gitu ya beda banget rasanya ini saya rebusnya menggunakan nah daun salam sama bumbu kunyit juga garam tapi tidak terlalu kuning banget ya aku maunya seperti ini hasilnya putih tapi nggak putih banget gitu bumbunya disini cukup sederhana saja seperti biasa pemisan biasa saya ada bawang merah bawang putih pakai tiga sium ada bawang bombe saya pakai satu butir ada cabai merah keriting juga ada lima lima biji ya ini saya pakai lima aja cabai rawitnya juga saya pakai lima aja tuh cabai hijau juga pakai tuh pakai lima juga daun salam daun jeruk ini dia ya bumbu-bumbunya nanti mau saya iris-iris putih saja semuanya garam penyidap rasa juga yang lainnya nanti menyusul ya kita potong-potong semuanya ini pumbunya kita potong-potong semua khususnya juga mau saya potong-potong ya kita lanjut memasak Hai disini sudah saya siapkan air ini buat ngerebus saya kasih daun salam kunyit bubuk Hai kunyit bubuk kurang lebih satu sendok teh ya Hai juga saya kasih garam Hai garamnya satu sendok aja cukup Hai ini untuk rebus ususnya kita masukkan ususnya yang sudah dibersihkan Hai kita ngerebusnya enggak lama-lama ya masukin cemplungin dibolak-balik Hai tuh udah langsung berubahkan bentuknya Hai warnanya sudah langsung berubah karena kita masaknya dengan air yang sudah mendidih Hai jadi biar langsung kelihatan banget perubahannya disini saya tidak menggunakan kunyit tidak terlalu banyak ya supaya tidak terlalu kuning disini fungsinya untuk menghilangkan anis jadi saya pakai kunyit juga pakai daun salam Hai setelah mendidih nanti kita angkat dan kita tiriskan ya ini masih dalam proses pengadukan karena di dalamnya itu masih berjubel-jubel belum terurai belum terurai semua di dalamnya itu Hai belum terurai semua jadi biar matang ya biar matang sampai ke dalamnya itu Ayo kita tunggu sejenak sampai benar-benar terurai Hai ini sudah matang dan siap untuk kita tiriskan selanjutnya dipotong-potong ya Hai di sini mau aku potong dulu bawang putihnya ini saya kiris Hai boleh dicincang kasar boleh halus ya terserah suka-suka aja ini bawang merahnya juga sama saya iris tipis-tipis bawang bombay bawang bombay oke cabe rawit Potong menurut selera saja ya Saya potong serong saja seperti ini Cabai kripi Sama cabai kripinya juga Saya potong serong Cabai hijau Yang ingin pedas Boleh ditambahkan cabainya Cabai kripinya boleh ditambah Yang menurut saya segini sudah disiapkan Tidak terlalu suka pedas Sudah selesai Proses potong-memotongnya Ini jahenya nanti digeprek saja Terus dicempurkan saja Daun jeruknya disobek Biar wanginya dapat Biar harumnya dapat Daun salamnya kita siapkan juga Selesai proses memotong-memotong Mari kita masak Kita tuangkan minyak secukupnya Kita masak minyaknya Panaskan minyak secukupnya Buat menumis bumbunya Sudah panas Kita masukkan bawang putihnya Selanjutnya Selanjutnya bawang merah Terima kasih telah menungis bumbu 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 Cari rawit Sama cabai kriping Jahinya juga Kita masak sampai harum ya Sampai layu semuanya Masukkan cabai kripingnya Daun jeruk Daun salam Terima kasih telah menungis bumbu Terima kasih telah menungis bumbu Terima kasih telah menungis bumbu Tampakkan garam Setengah sendok Setengah sendok bebek Atau menurut selera Gula Sela pasir Saya pakai 1 sendok Penyedap rasa Penyedap rasa Saya pakai Setengah sendok Disini saya juga mau pakai kaldu ya Kaldu bubuk Terima kasih telah menungis bumbu Kurang lebih setengah sendok Jangan menungis bumbu Terima kasih telah menungis bumbu kira-kira berapa sendok 3 atau 4 sendok oleh kita taburkan di pinggirnya kita taruh di pinggirnya ya selamat menikmati sudah harum banget sampai ke hidung-hidung wangi sekali harum sudah tercium sudah matang usus cabai hijau pedas manis sudah siap untuk pisah jika kita pindahkan ini dia masaku hari ini usus cabai hijau pedas manis bikinnya mudah gampang sekali enak rasanya buat sahabat semua selamat mencoba sukses selalu untuk kita semuanya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati